Aksi sekelompok remaja gangster yang konvoy mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam dan videonya viral di media sosial di kawasan Jalan Haji Mawi, Kecempatan Parung, Kabupaten Bogor. Jejaran kepolisian Polres Bogor bersama masyarakat langsung melakukan patroli dan seskamling. Namun saat melakukan kegiatan tersebut, petugas mengamankan beberapa pemuda kelompok gangster yang sedang berkeliaran. Kepolis Bogor AKBP Iman Imanudin mengatakan aksi sekelompok remaja atau gangster yang videonya viral di media sosial membawa senjata tajam berawal terjadi di wilayah Pondok, Cabai Tanggrang. Namun jejaran Polsek Parung, Polres Bogor bersama masyarakat telah melakukan upaya preventif atau pencegahan kelompok gangster dengan melakukan patroli dan seskamling di wilayah Parung, Ciseeng. Video viral ya di media sosial itu yang mengupload masalah gangster. Sebenarnya yang terjadi itu di wilayah Pondok, Cabai. Namun jajaran kami di Polsek Parung bersama-sama dengan masyarakat sudah melakukan upaya-upaya preventif dengan poskambling, kemudian dengan patroli beliling, polisi, dengan masyarakat. Namun pada saat melakukan kegiatan patroli itu, kebetulan ada satu pemuda yang sedang menunggu rekannya ditemukan membawa senjata tajam. Dan saat ini yang bersangkutan sudah diamankan di Polsek Parung untuk dilakukan penegakan hukum kepada yang bersangkutan yang membawa senjata tajam berupa samurai. Berapa orang yang melakukan pelakunya? Kalau untuk yang kegiatan hasil patroli bersama satu orang, namun sebelumnya juga adanya video viral yang menggunakan motor banyakan dengan membawa senjata tajam, Polsek Parung juga sudah mengamankan lima orang pelaku, karena kebetulan ada korban satu orang yang membuat laporan di Polsek. Dan saat ini lima pelaku tersebut sudah dilakukan penahanan di unit restrim Polsek Parung. AKBP Iman Imanudin menambahkan saat petugas melakukan patroli di kawasan jalan Haji Nawi, petugas Polsek Parung berhasil mengamankan satu orang pemuda kelompok gangster yang sedang menunggu temannya ditemukan membawa senjata tajam. Dan sebelumnya petugas juga telah mengamankan empat pemuda kelompok gangster dan kini telah ditahan di Mako Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Suwanda Abriji melaporkan.